Intro 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 Yo guys, welcome ke part 2 About the Galway Clips, sudah 23 Biasa ada gue, Rana as the host And as di part 1 ada Eki Raksana kita sama Red Sea Our brightest and newest writer Kalo tadi di part 1 kita ngomong tentang The big matches of the weekend Thankfully ga ada kita ngomongin Arsenal, MU Pull, Eddie don't have a big match Pull, Chelsea, dan suatu lo Kita bakal ngomongin sesuatu yang berhubungan dengan pendapat Pema ex-Captain MU Yang kalo dari gelagatnya Gue yakin hobinya silaturahmi Roy Keen Setelah kekalahan MU lawan Olympiacos 2-0 Dia bilang Liga Inggris sudah bukan Liga terbaik di dunia Ya sebenernya sih kalo buat gue pribadi ya Gue juga tau sih gitu Cuman Pendapat ini gue pengen ajak kalian untuk membahas ya Sahi atau engga? Apakah itu benar? Apakah itu benar? Kalo kita liat kenyataannya Eki, apa yang lu pikir? Bener ga Liga Inggris bukan Liga terbaik? Pertama Apa Definisi terbaik dulu Indica itu Itu dikata menarik Terbaik itu apa Kalo lu ngomongin koefisien UEFA Emang kalo tau masalahnya Pertama masih Spanyol kan sekarang Spanyol Tapi ketika lu ngomongin apakah menariknya Liga itu Memang Premier League harus diakuin yang paling menarik Karena Space-nya Space-nya Dan 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 Bintang-bintangnya Itu udah ga bisa dibantah gitu Apalagi secara Secara keseluruhan juga timnya lebih merata kan Daripada yang lain gitu Itu Jadi Apa definisinya terbaik Kalo terbaik Secara kualitas Mungkin kalo lu ngeliat Blue League Champions beberapa tahun terakhir Mungkin Ya memang gitu Gak lagi Tapi Tapi kalo lu Memang ngeliat Terbaik dari sisi menarik Untuk penonton Ya masih Menghibur Renzi, apa yang lu pikir? Ya Sebenernya kuji satu ya Entertaining-nya Entertaining-nya Dan Mungkin kalo di Indonesia Ya Orang-orang lebih sering ngeliat Kayangan Liga Inggris Jadi Otomatis Kebawa Depensinya Kebanyakan ke Liga Inggris Padahal Mungkin secara taktikal Itali Untuk Lebih ini Ya mungkin orang bosan gitu Ngantep Tapi ya Kalo ditelisik lebih dalam Mungkin Itali itu Sebenernya asik juga Jadi lain Liga Sebenernya punya lain dimensi Kenapa dia benar Ketahu nggak Tapi ketika lu ngomongin terbaik Apakah Kalo memang Lu ngeliat dari Liga Champions Misalnya Oh itu juga asik Kayanya Ya mungkin memang Family udah nggak lagi Sesuara kualitas gitu Lu lu kenapa Roy Keen tiba-tiba Tersulut untuk Untuk ngomong Seperti itu Kalah lawan Olympiaos 2-0 Jadi kayak Wah Dan apalagi tim tim Inglis lainnya Juga kalah Si City kalah Arsenal kalah Si Chelsea Selain itu Tapi kayak susah juga kan Ada momentum untuk Untuk ngomong Stranger So it comes down to taste So it comes down to taste Menurut lo What does The English League Premier League Need to do Untuk bisa kembali ke jajaran Let's say Apa ya An 8 tahun yang lalu lah Gimana kalau gak salah Gua inget banget Semifinal Setiga Champions 4 Well not 4 Tiga Yang kalah terlebih dulu Yang gua nggak mau sebut namanya Oh iya Oh iya beneran Dan yang lucu itu adalah Gua nonton Kan Itu zaman dimana nonton bola Masih enak kan Karena ada di ESPN Star Sports Gak ada pengacakan Gak ada apa But Kan selalu menandingkan Mereka selalu membuat iklannya kan Dan itu kayak 3 Premier League teams Gitu kan Liverpool Gitu gini Chelsea kan Dan abis selesai iklannya Ada twistnya Tapi 1 gak ada Ada Henry lagi kayak gini Bangs Tengah Tengah Cuma Apa yang harusnya Anggilan Inggris harus melakukan Untuk bisa kembali ke 8 7 tahun silam? Apa ya? Sebenernya Ya kalau gak tau gak apa-apa sih Gitu 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 Karena kita hanya pengguna kan Ya menurut gua sih Lebih Kalo Champion Ngeliat saingan-saingan Udah berat Yang luar Liga udah Kapasitasnya bayar udah Wah kayaknya Meningkat lu Bayaranku itu Dia bukan Kemegahan bayaran Itu buat gua Dia bukan indikasi kalo Liga Jerman Lebih baik Oh itu jelas Jelas Dan Cool Sweet ya siapa yang ngomong Premier League cuma di Ini sama 4 Big 4 Big 4 Big 4 doang Tapi Tapi mereka bisa Bagus gitu kan Di Eropa juga bisa Bagus Karena mereka bisa fokus Ke semua Tapi ketika Sekarang Nilai kompetitifnya tinggi Malah 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 Mungkin karena terpecah Terpecah Karena lu sekarang gak bisa Ngagak penting lagi Di Premier League Itu mungkin Beda Kalo di Munsene Lu udah Lu sudah Lu sudah Lu sudah Lu sudah Lu sudah Lu bisa Membagi kekuatan dengan baik Di Eropa dan di Domestik itu mungkin Seperti itu juga bisa jadi So that's it We'll still take some time Sehingga Liga Inggris Bisa kembali ke Ketempat yang lebih tinggi Siapa tau Mungkin nanti Mala Liga Espanyol Ata Liga yang lain I'm feeling Liga Jerman Lu sudah Lu sudah So that's it But what about weekly part 2 Thanks Eki For your comments And Renzi Really Was a pleasure to meet you Tama kali ini See you next week Di Bola Tata weekly 24 Jangan lupa untuk Sorry gue sambil ngomong Sama bos yang lagi di Austria What is it? Jersey boss Jersey What about it? Oh beli jersey Jangan lupa Kalau mau beli baju bola Yang paling keren Gue bikin lebih super latif dikit Beli di toko bolototal.com Karena paling lengkap Paling lengkap Harganya kompetitif atau gak? Paling murah Paling murah Is that true? That's true Kalo beli langsung lima Beli langsung lima aja Dapet discount gak kalo beli lima? Enggak So But still Paling murah And paling lengkap So Bye Bola Total Thanks for tuning in See you guys Dapet